Pemirsa seorang penumpang bus Transjakarta di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara terluka terkena serpihan kaca setelah bus yang ditumpanginya dilempar batu oleh orang tak dikenal. Sementara itu di Cawang, Jakarta Timur, seorang pengendara motor tewas setelah terlindas bus Transjakarta. Keluarga dan pengendara yang melintas di wilayah Kramatjati, Jakarta Timur berupaya mengevakuasi seorang pengendara motor yang tewas terlindas bus Transjakarta. Jasad korban langsung dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dibawa ke mobil ambulans. Kecelakaan terjadi diduga saat korban yang sedang mengendarai motor dari arah Uki menuju Cawang tiba-tiba hilang kendali saat berusaha mengindah di jalan perlubang. Korban yang terjatuh dari motor kemudian terlindas bus Transjakarta yang berada tepat di belakangnya. Diduga korban tewas di lokasi kejadian. Misalkan ini, ditangani audit laka lantas Polda Metro Jaya. Saat ini, korban telah dibawa ke rumah sakit Polorik Kramatjati, Jakarta Timur guna dilakukan penyelidikan. Sejumlah penumpang bus Transjakarta jurusan Bung Darat Senayan Tanjung Pryok panik saat bus yang mereka tumpangi dilempar batu oleh orang tak dikenal. Peristiwa terjadi di pintu masuk Terminal Bus Tanjung Pryok, Jakarta Utara, Sabtu Petang. Akibat insiden ini, seorang penumpang terluka karena terkena serpihan kaca. Pihak bus Transjakarta pun sudah melaporkan kejadian ini ke Posek Tanjung Pryok. Sejauh ini, bus Transjakarta yang menjadi korban pelemparan batu sudah dibawa ke pool perbaikan. Timur putan melaporkan.